Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Buzzboy Garage Kali ini gue mau review tentang Pekerjaan Rifret Gibson AS 335 tahun 1972 Ini kondisi sebelumnya ya guys Rifretnya udah pendek Gue ukur tuh sekitar 0,6-0,7 mili guys Nah ini yang serunya adalah Rifretnya nips Tapi nipsnya nanggung gitu guys Tinggal dikit kan Bisa liat tinggi nipsnya Tapi Fret worksnya harus Seperti originalnya gitu Jadi ya Cekidot aja guys Seperti biasa langkah pertama Kita cabut fretnya Dengan sangat Hurt-hurt guys Atau hati-hati guys Gue soldier dulu ya Untuk mengantisipasi Apakah ada lem Atau enggak Tujuannya ya dipanasin Biar lemnya meleleh Tapi hati-hati Panasnya kena binding guys Bisa meleleh juga bindingnya Ini lumayan keras guys Jangan lupa pakai Chip stopper Untuk menahan fretboardnya Ketika dicongkel guys Cabut satu persatu Setelah dicabut Gue ketentuk sedikitnya Biar bagian Kayunya Yang Agak ngangkat-ngangkat Itu dia masuk lagi Untuk menghindari Extra chip Atau Somplak Extra Sub indo by broth3rmax Selesai dicabut Ya begini kondisi setelah Baru dicabut guys So far sih aman ya Nggak terlalu banyak masalah Nggak ada chip-chips yang berarti Bisa diantisipasi dengan Raso ya Ini radiusnya gue ukur dulu ya Biasanya kan Gibson 10 inch Ini mungkin udah berubah ya Karena udah tua kan Dari tahun 72 Di radiusnya tuh 725 Nggak 9,5 Nggak gitu guys Jadi ya Cukup tricky ini nanti Masangnya guys Ini di fret awal Sekitar 9,5 Tapi kebelakang Dia tambah bulet Jadi kayak Reverse Reverse Kampon radius Gitu guys Kampon tapi kebalik Gitu guys Ini maklum lah Barang tua guys Lanjut ke Binding fret Setelah tadi Dicek radiusnya Jadinya Fret 12 ke atas Itu gue bikin 725 aja Sedangkan fret awal-awal Gue bikin 9,5 Jadi ada 2 radius Ini gue pake Jascar FS 55090 Lebarnya 2,3 Tingginya 1,4 Nanti dilevelin Jadi 1,2 1,1 Sebelum di install Slot fretnya Dirapih dulu guys Jadi Sisa-sisa Angkatan fret tadi tuh Mungkin ada yang Nggak rata Ada yang keluar-keluar sedikit Diratain dulu Biar nanti Fretnya Jadi fit Terus bersihin Slot fretnya Kita kan Nggak takut Di dalam itu Ada Sesuatu yang Masih mengganjal Atau enggak Gitu guys Lanjut Nambel yang Chip-chip Extra chip sedikit Gitu guys Jadi yang ada Somplak-somplak Ditambel dulu Biar rapi Ini udah Jadi udah beres Lanjut Menginstall fretnya Guys Ini jadi fretnya Dipotong dulu Sesuai ukurannya Sebelum di install Disini prosesnya Cukup lama Setelah dipotong Diukur Biar dia pas Antara binding To binding Dipapas Sedikit-sedikit Sampai dia pas Jadi ini beda Prosesnya Kalau dibanding Reflet reguler Atau or standar Tanpa nips Gitu guys Setelah ukuran Panjangnya Dapet Ini langsung Gue bevel Miring Di atas Jadi dimiringin Dulu Biar nanti Red end Gak terlalu Repot di atas Sebenernya Nyari miringnya Juga Gak bakal Seragam Kalau di atas Gini Tapi gue nyari Miring yang Cukup miring Buat tanda Setelah beres Fitting Di bawah Lanjut Di install Guys Ini gue pake 725 Disini Karena radiusnya 725 Engga 9,5 Engga Jadi gue pake Dua Fret press Jadi buat Pinggirnya Gue pake 725 Dulu Nah Di tengahnya Didorong Sama 9,5 Nah Disini Triknya Ketika Ngedorong Yang tengah Yang pinggir Jangan sampai Ngangkat lagi Jadi Harus Dipress Dengan Heart Hati-hati Dengan pake Perasaan Sambil diliat Pinggirnya Naik atau enggak Ini gue pake C-clamp Fret press Ini udah Di install Semua Lanjut Ke beveling Nah Ini Trikinya Lagi Tadi Kan udah Gue miringin Di atas Fret Satu Per satu Cuman Miringnya Belum Dapet Miring Banget Nah Ini Buat Menyeragamkan Tapi Beveling Filenya Ketau Kikirnya Gue Setting Nongolnya Cuman Satu Setengah Mili Jadi Biar Bindingnya Nggak Kemakan Tujuannya Tadi Miringin Di awal Biar Nggak Terlalu Geradak Geruduk Jadi Udah Ada Shapenya Tinggal Ngikutin Aja Gitu Setelah Itu Lanjut Leveling Fret Ini Levelingnya Bukan Ngeratain Juga Ini Merubah Ukuran Dari 1,4 Ke 1,1 Sekian Sebelum Leveling Pastiin Nek Nek Nya Lurus Ini Proses Leveling Nya Ini Leveling Val Gue Baru Beli Ukurannya Pas Panjang Nek Gitar Jadi Mempercepat Kerja Gue Untuk Kali Ini Kenapa Dikecilin Karena Ukuran Fret Awalnya Tinggi Banget 1,4 Itu Udah Sangat Tinggi Untuk Ukuran Fret Gitar Ownernya Pengen Diturunin Seperti Standar Standarnya Gibson Sekitar 1,1 Jadi Leveling Selain Merata Merubah Ukuran Jadi Bisa Dibilang Extra Hard Leveling Setelah Leveling Val Sekarang Pake Radius Sanding Block Jadi Biar Radius Utuh Kembali Karena Setelah Dipapas Pas Tadi Takutnya Ada Radius Yang Berubah Jadi Dibalikin Lagi Ini Gue Pake 9,5 Karena Gue Ikutin Radius Yang Di Depan Yang Di Thread Awal Setelah Leveling Lanjut Di Crowning Karena Tadi Pas Di Leveling Itu Di Papas Otomatis Topnya Jadi Kotak Sekarang Gue Buletin Lagi Ini Juga Pekerjaan Yang Cukup Lama Karena Gue Crowning Dari Hard Leveling Leveling Pas Banyak Lanjut Ke Fret End Dressing Ngalus Pinggiran Biar Shape Enak Ketangan Tung Gak Lecet Setelah Fret End Dressing Kita Poles Lagi Croning Jadi Setelah Croning File Sekarang Pake Croning File Yang Lebih Alus Pake Amplas Tapi Tetap Ada Pegangannya Yang Setelah Dicoak Berbentuk Ubah Jadi Biar 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 Tidak Kotak Tetap Bulet Gitu Guys Ini Final Polis 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 Akhir Setelah Sebelumnya Ada Extra Check Extra Check Yang Gue Lupa Video In Guys Karena Terlalu Serius Gitu Guys Ini Udah Beres Terjadi Ya Beginilah Jadinya Fret N Ini Posisi Fret N Cakep Gak guys Cakep Dung Yaudah Kita Check Xenologis Terima kasih telah menonton Ini hasilnya udah beres Udah final check, final, final lah pokoknya Gitar juga dari bawah sama yang punya Ini fret endnya jadi begini Karena memang nipsnya sudah tidak matching Sudah pendek, hampir habis gitu guys Tapi fret rocks dikejar untuk seperti original guys Jadi singkat cerita begitu guys Ini actionnya disenar 1 fret higher itu gak sampai 1 mili ya guys Fret 12 Juga Gak sampai 1 mili Ya ini pose-posenya guys Kalau begitu sampai disini aja guys Thank you banget guys Udah nonton guys Ciao guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya